Kita lanjut ke kasus penimbunan BBM subsidi kemarin Kasus pengungkapan penimbunan minyak subsidi berjenis solar sebanyak 10 ton oleh Pores Saulangun telah dilimpahkan ke Kejari Saulangun Saat pelimpahan kedua tersangkau langsung ditahan dan dititipkan di tahanan posek singkut Coba kamu melakukan ini, kamu bakal dititipkan Dititipkan ke tahanan Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek Proses kedua tersangka penimbun BBM bersubsidi berjenis solar sebanyak 10 ton Sebelumnya dalam penanganan Polores Saulangun tidak dilakukan penahanan Setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Saulangun 13 September 2022 Kejaksaan Negeri Saulangun langsung melakukan penahanan terhadap kedua tersangka kakak beradik bernama Hermanto dan Saifulo Kedua tersangka yang saat ini berubah status menjadi terdakwa harus dibekali di tahanan posek singkut Henry, jaksa penuntut umum yang menangani kasus tersebut dengan tegas menyatakan penahanan kedua tersangka setelah dilimpahkan Polores Saulangun ke Kejari Saulangun Dari proses hukum pelaku kejahatan penimbun BBM bersubsidi tersebut saat ini sedang menjalani proses persidangan di pengadilan negeri Sarulangun Dari pengakuan jaksa penuntut umum saat sidang pertamanya Senin 26 September Hakim pengadilan negeri meminta untuk terus melakukan penahanannya hingga terdakwa mendapatkan keputusan hukum tetap Penahanan kedua tersangka dijelaskan Henry Aritonang, dinilai layak dan tidak menyalahi aturan Saat ini dititipkan di Mapo Seksingkut Perkara tersebut sudah dilimpahkan ke kejahatan dari kepolisian, dari penyidik Dan sudah diterima yaitu si terdakwa dan darah matinya Tua Tersangmala Hermantong, Haji Ilyas Dan Saifulof, Haji Ilyas pada tanggal 13 September tahun 2022 kemarin Saya sarankan untuk melakukan penahanan sudah mencukupi, maka saat itu juga kami lakukan penahanan terhadap para terdakwa Dan kami tempatkan di rutan Rutan mana bang? Rutan Posek Singkut, karena rutan kemarin masih di posis hukumnya sudah mulai, sudah masuk tahap persidangan Sudah akan dilimpahkan ke pengadilan negeri Sarulangun dan sudah mulai tersidangkan Yaitu pada hari Senin kemarin Itu sudah dimulai sidang pertama Itu agendanya pembacaan surat dakwaan Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan